Ini masih najak lagi dikit Lihat kanan ini Anggakan yang terburuk memang yang depan ini Selamat pagi Pagi ini Kita mau jalan-jalan ke Spot Triazi Posisi sekarang ada di Jalan Solo Kita mengarah ke Trambanan dulu Sampai di Pertigaan Janti Sampai di Kalasar Kita hampir sampai di Jadik Trambanan Kita langsung ke arah Kasar Trambanan Jalan ini tuh sejuk Banyak pohon-pohon geringin yang bisa besar Kalau siang-siang panas gitu Berguna banget jadi adung Dikit lagi lewat di Juru Supit Yang paling terkenal di Jogja Juru Supit Bogem Kita masuk ke area Candi Prambanan Di pertigaan ini Kita ambil kanan Menuju ke pasar Prambanan Masuk di pasar Prambanan Kita jalan terus Posisi sekarang ada di Jalan Raya Prambanan Nah ini pasar Prambanan Kita masuk ke jalan terus Ada pelang penunjuk jalan Kalau lurus ke Ratu Boko Piyungan, Monosari Nah ini ada pertigaan kecil Kita belok ke sini Masuk ke kiri Ini karena Sekarang jam 6.40 Jadi banyak Anak-anak sekolah Baru berangkat Nah kita lewat Gang kecil ini Diikutin aja gangnya Kita jalan terus Lusuhan dikit Lewat gang-gang kecil Nah nanti ada pemakaman umum Kita belok ke kanan Berhenti disini sebentar Ganti posisi Di mounting kamera Udah masuk di Jalan menuju ke Hotel Abiyagiri Disini Banyak area persawahan Nah kita ntar menuju ke atas sana Kalau ada bukit disana Nah kita menuju ke sana Stay tune ya Disini ada beberapa Tanyaan seru Jalur ini tuh Lumayan banget berjasa Buat aku Karena Dulu Masuk ke awal-awal sebedaan Aku sering banget Latihan lewat sini Karena SMP 2 Prambanan Balik lagi Jalur ini tuh Lumayan berjasa banget Buat aku dulu Karena waktu awal-awal sepedaan Aku sering banget Latihan nanjak disini Karena jalurnya tuh Enak sih Easy ride Yahdu Gak terlalu rame juga Tapi tanjakannya lumayan Buat latihan Nah ini kita udah mulai nanjak disini Titus-titus aja Bentarnya berhenti bentar Disini cek kamera dulu Kita lanjut jalan lagi Nah Tanjakannya tuh Lumayan banget Buat latihan Buat temen-temen yang masih Awal-awal Sepedaan Pengen latihan Nanjak Rute ini Recommended banget sih Jaraknya dia gak terlalu panjang Enggak Terlalu Ekstrim banget Tanjakannya Jadi lumayan Buat latihan Terus Syahdu Banyak Pohon-pohon Sejuk deh pokoknya Di atas kita ini Otel yang lumayan terkenal di Jogja Hotel Abiyagiri Di atas itu nanti kita bentar lagi lewat Ini masih nanjak lagi dikit Nah di segmen ini Tanjakan yang terberat Cuma yang depan ini Cek dari ini ya Oh 15% Eh 12% Sorry 12% aja kok Pendek juga Nah ini hotelnya Hotel Abiyagiri Nanti lagi kita sampai Nah ini dia Ini hotelnya Tuh tulisannya Selamat datang Kawasan wisata Sambirjo Perambanan Nah lewat situ juga bisa Namanya Tanjaan Sinten Bisa sih lewat situ Tapi Kita kan hari ini mau bikin video Ini lewat jalur yang enak aja Yang bagus view nya Aku udah berapa kali sih lewat ke situ Besok kita Review khusus Tanjakan Sinten itu tadi ya Kita tetap stay tune Kita off record dulu Nanti lanjut Si habis hotel Abiyagiri tadi Kita lurus tuh Lurus Terus ada turunan dikit Ada pertigaan Belawak kiri ya Guys Setelah hotel Abiyagiri Lurus Ada pertigaan Memetok itu Belawak kiri Tembusnya ke jalan ini Nah di Perempatan ini Kita ambil Ke kiri Ke jalan yang Cor ini ya Bukan yang asfal Kita naik menuju ke Spot Riyadi Nanti aku kasih tau Kenapa disitu ada tulisannya Hati-hati Nah kita naik disini Gradientnya 15 16 Disini Lumayan agak Lanjat 15 16 17 17 Ini disini 17 17 Naik 18 17 lagi Jadi Jadi gak terlalu Ekstrim Ekstrim banget Lumayan Kalau buat latihan Buat temen-temen yang Masih awal-awal Sepedaan Lumayan ini Jalurnya Nah kalau udah sampe sini 30% Oh iya Itu Ratu Boko Arca Sudah mulai datar disini Sudah mulai datar disini Nah Tanjakan yang motong tadi Tanjakan Sinten itu Tembusnya disini Tuh Nah Tuh Disitu Next time ya Kita lewat Kita lewat situ ya Soalnya lumayan disitu Gradientnya 28 Kalau Kalau lagi bikin video Lewat situ Ntar Engap banget Gak bisa ngobrol Napasnya Was-wasam banget Kalau Kena tanjakan 28 Tuh Kita lewat Jalur damainya Aja Ini agak nanjak dikit disini bitches Hop 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 Pokoknya nanti tinggal iketin jalan ini aja Nanti sampai kok Jelannya gampang Off record dulu ya Nanti kalau udah hampir deket Aku Lanjut lagi Nah ini di pertigaan ini Kita ambil ke kiri Ke arah hotel Amaranta Kalau kesana itu Ke arah Breksi, tebing breksi Candi ijo bisa lewat situ Nah kita ambil ke kiri Ke arah hotel Amaranta Tuh Enak jalan ini tuh Buat latihan Buat yang masih awal-awal Sepedaan Ayo lagi coba kesini Damai beneran Cahdu Ruta nya Nah itu dia Kita sampai di Potriadi Disini kita bisa lihat Gunung Merapi disana Oh kenapa Ada ininya Lagi pakai topi Gunung Merapi nya Kita lurus dulu bentar ya Halo Nah kesana Ke arah hotel Amaranta Kita cek dulu hotelnya bentar Nah ini hotelnya Jalanya lumayan lanjut Wih Tanjakan nya lumayan Gila Ini aja lah Kita kan mau ke Patriadi ya kan Ya kita puter disini ya Ini hotel Amaranta Kita balik ke atas Ke spot Triadi nya Udah lumayan terang disini Bentar ya Aku parkir Aku Reviewin Tuh Kelihatan kan Duh Merapi nya Lagi pakai topi Malu-malu Dia gak mau kelihatan Puncaknya Itu off record Bentar Sambung lagi Sebentar Disini tuh gitu Kita bisa ngeliat Gunung Merapi Disana Oh tuh mas-mas Mbaknya mau pulang Halo mas Mbak Pulang ya Dari mana ini Dari 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 Oh mau jali Hati-hati di jalan Tempatnya disitu Kita bisa pesen makan Minum disitu Terus kita bisa ngeliat Gunung Merapi Dari sebelah sini Duh Candi Prambananya sayang banget Gak kelihatan Oh Kelihatan dikit Gak kelihatan Gak kelihatan Terusnya kelihatan sih Cek kelihatan Cek kelihatan lagi Cek kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Ambil sepeda dulu Sampai lagi kita peseng kebali Jalan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Pesan sama bapaknya Bapaknya itu Atau ibunya Nah ini menunya disini Gak kelihatan 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 Gaknya Gak harus tetap Hati-hati ya guys Ya jangan lupa Ya suka Konten-kontenku Minta Like-nya Teman-teman semua Biar aku makin Semangat Bikin-bikin videonya Biar semangat lagi Biar semangat lagi Untuk Jelaca Rute-rute baru bikinin video buat teman-teman semua yang nonton di rumah atau dimana aja buat teman-teman yang suka sepedaan juga bisa terbantu bisa tau rute-rute yang mesti dilewati nah maka dari itu minta like-nya ya biar aku makin semangat bikin videonya nah masih jalan dulu terus nah ini area ini turunannya agak curam terus dia jalannya tipikalnya bergelombang jadi tangan harus selalu di handle rem ya nah ini kayak bau apa yang di depan nah jalannya speed segini aja cari aman aja karena kalau jalan bergelombang gini pas mentoknya ntar gak ngerem halo gas gas pak nah dulu ada yang tengah telat ngerem dia bablas ke sana oncat sampai ke bawah sana dan meninggal di tempat itu kenapa ada tulisan hati-hati disitu jadi peringatan juga buat teman-teman semua yang suka lewat jalan-jalan yang curem-curem pastikan remnya sekali lagi pastikan remnya tangan harus selalu ada di tuas rem kalau jalan turun yang pakai drop bar tangan sebisa mungkin kalau makin curam turun aja ke sini ke ridge gini nah jadi dia jangkauannya buat rem lebih pakem lebih kuat menarik tuas remnya selamat menarik tuas remnya jangan lupa tempat yang kita ke kanan ke arah jalan pulang magam bu baru bakar-bakar daun kering istilahnya opong-opong uwah ini udah di depan detail ada jiri lagi habis ini kita descending yuk kita jalan turun let's go descending yang 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 channel pesepeda biasa sepedanya biasa orangnya biasa tapi semoga manfaatnya luar biasa dah